Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua berada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami di dalam surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya penyertaan Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kemenangan akan kami alami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan semua kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicara lah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 24 ayat 30-34. Tertulis demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju. Dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan kita berbagai hal yang menyangkut kehidupan kita di bumi ini. Bukan saja soal-soal yang kelihatannya sangat rohani. Tapi juga soal-soal yang seringkali kita anggap duniawi. Ada kalanya kita mendengar istilah sekuler dan rohani. Pekerjaan di kantor dan usaha atau bisnis seringkali dianggap sekuler. Sedangkan pelayanan di gereja dipandang rohani. Seharusnya tidaklah demikian, saudara. Sebab semua aspek kehidupan kita adalah rohani. Dan haruslah itu dipersembahkan untuk Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kolos setiga et 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mengerti bahwa pekerjaan adalah hal yang rohani. Maka kita pasti akan melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan berbuat yang tidak adil, curang, korupsi, dan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Seandainya pekerjaan bukan sesuatu yang rohani, Maka Alkitab tidak akan berbicara tentang pekerjaan. Amsal 24 ayat 30-34 ini merupakan salah satu contoh ayat di mana kita mendapatkan nasihat tentang pekerjaan. Di ayat ini disebutkan supaya kita tidak malas dalam menjalankan apa yang harusnya kita lakukan. Di sini dikatakan bahwa orang yang malas tidak mau mengusahakan ladangnya. Sehingga ladangnya itu menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak adanya kemauan dalam melakukan sesuatu menjadi penghalang bagi kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Perlu kita sadari saudara bahwa Tuhan bekerja dengan orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang tidak mau. Banyak contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang mau dan mereka menemukan jalan. Musa misalnya, tadinya tidak mau mengikuti panggilan Tuhan karena khawatir dirinya tidak mampu. Tapi kemudian ia mau dan ia melihat sendiri jalan-jalan yang penuh mujizat yang Tuhan nyatakan padanya. Contoh lain adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Sebenarnya kondisi badannya sudah sangat lemah, tapi ia mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan ia pun mengalami kesembuhan. Satu contoh lagi yang lainnya adalah janda yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk menyiapkan bejana-bejana kosong. Ia mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elisa dan ia pun mengalami pertolongan Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan selalu ada jalan asalkan kita mau bertindak. Jangan biarkan diri kita terikat oleh kemalasan sehingga kita enggan untuk melakukan sesuatu. Sadarilah sudara bahwa bukan soal kemampuan yang menentukan keberhasilan seseorang, tapi soal kemauan. Keberhasilan sudara dalam usaha atau pekerjaan dan dalam berbagai aspek kehidupan kita ditentukan terutama oleh kemauan diri kita, bukan kemampuan. Selama kita mau sudara, perintah Tuhan akan sanggup kita kerjakan dan selalu ada berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap kita yang mau melangkah dan bertindak seturut dengan firmannya. Mari kita berdoa sudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk kami mau melakukan sesuatu seturut dengan kehendak firmanmu. Maka kami akan melihat jalan-jalan terbuka di hadapan kami. Tolong kami ya Tuhan, bangkitkan semangat kami untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga kami tidak malas, tidak enggan untuk berbuat sesuatu. Tapi kami mau dan bertindak seturut dengan tuntunanmu. Terima kasih ya Tuhan. Berbicara lah terus ya roh kudus kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendakmu bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar rendungan ini yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah tubuh mereka, alirkan kuasa kesembuhanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi yang sedang mengalami masalah dan pergumulan apapun dalam hidupnya. Kami berdoa agar Tuhan engkau memberikan jalan keluar, solusi dan jawaban atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tanganmu. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa-doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Bapak Sergawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam perseketuan penghiburan roh kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara dan dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Selamat menikmati.